Petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri langsung melakukan penyisiran di sejumlah kamar hotel Melati yang berlokasi di sepanjang Jalan Jogja-Solo, Klaten, Jawa Tengah. Rajia yang digelar ini untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang bulan suci Ramadan. Beberapa pasangan mencoba menolak petugas saat akan dibawa ke kantor untuk dilakukan pendataan. Tidak hanya hotel di sepanjang Jalan Jogja-Solo, Rajia juga menyasar hotel sekitar wisata Perambanan, Klaten, serta hotel di wilayah Klaten bagian timur. Hasilnya, lima pasangan tak resmi berhasil di jaring petugas dari sejumlah hotel, salah satunya Oknum yang mengaku sebagai wartawan. Mereka yang terjaring Rajia langsung diamankan ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan. Kelima pasangan tersebut dikenai sanksi wajib lapor hingga 20 kali di kantor Satpol PP setempat. Rencananya Rajia serupa akan terus digencarkan jelang bulan Ramadan, guna melakukan pendegakan perda serta menjaga cipta kondisi di wilayah hukum Klaten memasuki bulan Ramadan. Hasilnya pada saat ini kita mengamankan lima pasangan tidak resmi yang ada di sejumlah hotel kelas Melati di wilayah Kabupaten Klaten. Dari kelima pasangan ini dalam lakukan pemeriksaan dan pendataan tidak didapati mereka yang berproses sebagai PSK atau WTS, sehingga semuanya adalah pasangan yang tidak resmi, sehingga kami lakukan pengenaan sanksi pidana kepada yang bersangkutan, memang tidak kita sidangkan di pengadilan, namun kita berikan sanksi untuk melakukan wajib lapor.